Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam salve Om swastiastu nama budaya Salam kebajikan Salam olahraga Teman-teman jumpa lagi bersama saya di Falco Moe Channel Ada sesuatu hal yang menarik ketika Timnas U16 baru-baru ini Mampu ya Mampu menempati posisi ketiga Di ajang piala AFF Dimana ketika itu Timnas kita mampu menghajar Vietnam 5 gol tanpa balas Banyak orang yang Akan memperkirakan bahwa laga Atau duet yang terjadi Antara Timnas Indonesia U16 Versus Vietnam itu akan Berjalan dengan seru Namun nyatanya semuanya itu Bisa diselesaikan dengan mudah Terkait dengan Para pemain-pemain Pilihan dari Kosno Varyanto tentunya Ada pelajaran Penting yang bisa kita simak ya Yaitu terkait dengan ketatnya Seleksi di Tim Nasional Indonesia U16 Tidak ada lagi istilahnya Titip menitip pemain Nova Arianto Terkenal dengan pelatih yang sangat ketat Dan disipin Dalam menyeleksi pemain Ini tentunya teman-teman Dia meniru seperti Gurunya Siapa lagi kalau bukan Coach Sintayong Nah teman-teman Untuk lebih jelasnya Tentang Coach Novaryanto Mari kita bersama-sama Menyimak Duplikan videonya Berikut ini 9-10 kemana Main bola ada tanggung jawab ya boys Ternasa bergetar Melihat Nova Arianto Melatih Tim Nas Indonesia U16 Seolah meski bukan Sintayong Yang melatih Ada sosoknya Di setiap kata-kata Yang keluar dari mulutnya Sebab memang Nova yang menggembleng Tim Nas U16 Adalah bekas Asisten Sintayong Bisa dibilang U16 Adalah gerbang pertama Di tim nasional Sintayong Yang sudah menetapkan Standar di level senior Oleh karena itu Calon generasi berikutnya Tak boleh dipegang Sembarang orang Dan rasanya Tidak ada sosok Yang lebih tepat Selain Nova Arianto Sepakat ya Tim Nas Indonesia U16 Memang belum berhasil Di piala AFF Tapi perjalanan Masih panjang Masih ada kompetisi Bergengsi Seperti piala Asia U17 Kelas yang bisa digapai Bagaimana Nova Arianto Membentuk generasi baru Tim Nas Indonesia Dari U16 Berikut ulasannya Bagi pecinta tim nas Indonesia Nova Arianto Bukan sosok yang asing Di telinga Walaupun jarang-jarang Bermain Gini-gini Nova Pernah memperkuat Tim Nas Indonesia Pria yang akrab Di sapa Fafa itu Lahir di Semarang 4 November 1979 Sejak terjun Di dunia sepak bola Fafa tidak sama sekali Berpikir akan menjadi pelatih Dalam sebuah wawancara Di kanal Youtube Tim Nas Indonesia Fafa hanya ingin Bermain dan bermain Saya belum kepikiran Untuk menjadi pelatih Pastinya saya hanya fokus Untuk bermain dan bermain Tetapi Namun Angin Nasib menerbangkannya Ke arah Sebaliknya Kepemimpinan Dan pemahaman Tentang sepak bola Yang mulai terlihat Mengantarkan Nova Ke dunia Ke pelatihan Ia pernah menjadi pelatih Madiun Putra Dan Lampung Sakti Namun Lompatan karir Luar biasanya Terjadi ketika Bergabung Staff kepelatihan U23 Soan Indra Syafri Tahun 2019 Tadi sangka-sangka Saat Sinteyong datang Nova Jadi salah satu Yang masih Dipercaya Ia pun menjadi Asisten Sinteyong Dia terlibat Dalam berbagai level Senior U23 Maupun U19 Empat tahun Bersama Sinteyong Karena pengalaman Dan pemahaman Mendalam Tentang strategi Dan manajemen Tim nasional Nova Arianto Dipercaya Untuk melatih Tim Indonesia U16 Video-videonya Akala menyeleksi Dan melatih Para pemain Timnas U16 Pada giliran Yang menjadi Perbincangan Di media sosial Nova Dianggap Mengikuti Gaya Sinteyong Yang menerapkan Latihan keras Intensitas tinggi Dan tanpa Kompromit Selama 4 tahun Menjadi asisten Mantan pelatih Korea Selatan Itu Nova Belajar banyak Nova Arianto Dulunya adalah Pemain bertahan Namun ia tidak mau Pemain yang dilatihnya Cuma mengandalkan Strategi bertahan Anak kasusnya Didorong melakukan Pola permainan Progressive Possession Atau penguasaan Bola yang Progressive Maksudnya Tidak hanya Penguasaan bola Tapi kombinasi Untuk secepatnya Cetakul Jika kamu menonton Timnas Indonesia U16 Di piala AFF U16 Mereka sudah mulai Menerapkan hal itu Meski Tentu saja Belum sempurna Terutama dalam Penyelesaian Akhir Dan pengambilan Keputusan Kalau dicermati lagi Pola semacam ini Dan latihan Intensitas tinggi Jarang terlihat Di tim Kelompok umur Namun Nova ingin Membiasakan itu Sebab ia tahu Betul bagaimana Pola latihan Di tim senior Pun Nova Ingin timnya Siap Bukan hanya Menghadapi tim Selevel Kamboja Dan Laos Melainkan juga Australia Hingga Jepang Di tim senior Sin Taeyong Selalu meminta Pemain untuk Mengumpan Atau bergerak Dalam bahasa Kerennya Pass and Move Haram hukumnya Setiap pemain Terlalu lama Memegang bola Menurutnya Pemain tim nasional Harus sering Mengumpan Dan setelah Mengumpan Lekas Bergerak Nah Filosofi semacam ini Juga dipraktekan Oleh Nova Arianto Di tim nas Indonesia U16 Lihat saja Video-video Saat ia melatih Nova selalu bilang Pemain harus cepat Mengumpan Dan sering bergerak Ia juga mengajarkan Bagaimana mengumpan Dan menerima Umpan yang baik Persis seperti Sin Taeyong Di latihan Nova juga tak segan Menegur keras Pemain yang tidak taat Pada filosofi Pass and Move Beberapa kali pemain tim nas Masih belum mengerti Bahwa setelah Umpan Mereka wajib bergerak Bukan diam saja Seperti patung pancoran Dalam membentuk Generasi baru Tim nas Indonesia Nova Arianto Menjadikan ayahnya Sartono Anwar Role Model Sartono Anwar Juga mantan pelatih Ia pernah membawa PSIS Semarang Juara Perserikatan Tahun 1987 Salah satu nilai Yang dipegangnya Dari sang ayah Adalah kejujuran Kejujuran berkaitan Dengan integritas Menjadi pelatih Tim muda Integritasnya Bisa saja tergoda Apalagi jika ada Seorang tokoh Yang menitipkan Anaknya Namun Nova berusaha keras Menjaga integritasnya Bahkan ia menepis Isu adanya Pemain titipan Di timnas Indonesia U16 Pemain titipan Yang dimaksud Sebetulnya Ada di timnas Thailand Suatu ketika Pernah muncul Kabar CEO Farmel Isville Football Akademi Dan Exko PSSI Eko Setiawan Menitipkan Anaknya Fardan Ari Ke timnas Indonesia U16 Asuhan Nova Arianto Akan tetapi Mengutip bola sport Hal itu Tidak benar Toh Fardan Tidak lolos seleksi Putra pasangan Artis kondang Dari Yusinatria Dan Dona Agnesia Diego Pernah mengikuti Seleksi timnas U16 Namun Meski anak Dari selebritis Terkenal Dan punya nama Diego Tidak masuk Daftar 23 pemain Yang dipanggil Nova Arianto Untuk piala AFF U16 2024 Sama seperti Sinta Yong Dalam menyeleksi Timnas U16 Yang nantinya Akan menjadi Generasi baru Timnas Indonesia Nova Menerapkan Kriteria-kriteria Khusus Salah satunya Adalah soal Tinggi badan Bagi pemain Yang berposisi Back Penyerang Dan keeper Wajib memiliki Postur Minimal 175 75 cm Persyaratan itu berkaitan dengan timnas Indonesia U16 yang ditargetkan lolos ke piala Asia U17 2025 mendatang Kalau ingin bermain di level Asia Tinggi badan menjadi hal yang utama Ada pun pemain yang di luar 3 posisi tersebut yang tingginya di bawah 175 cm Nova masih menerimanya Namun wajib memiliki kemampuan spesial Misalnya kualitas melewati lawan Umpan dan keahlian melepas tembakan Jika kamu menonton Jika kamu menonton piala AFF U16 Ada pemain di timnya Nova yang cukup pendek Ia adalah Fandi Ahmad Muzagi Tingginya cuma 168 cm Oleh karena itu Nova menuntutnya lebih Kalau tidak memenuhi tuntutan Bukan tidak mungkin Fandi Ahmad akan dicoret Namun sepanjang piala AFF U16 Fandi menjadi pemain yang cukup merepotkan lini bertahan lawan Lewat gocekan dan visi bermainnya Setiap atlet apapun cabang Olahraganya perlu memperhatikan asupan makanan Hal itu coba dibiasakan Nova Arianto di timnya Melalui wawancara di FIFA GUL Indonesia Nova menerapkan berbagai aturan pola makan Yang wajib ditaati oleh pemainnya Dalam momen cara itu Menurut Nova Arianto Setiap makanan yang dimakan siang dan malam Oleh anak asuhnya Wajib mengandung 3 protein Ikan, ayam, dan daging Ia juga membatasi betul soal gorengan Aturan soal makanan, asupan, dan gizi Menurut Nova perlu dibiasakan sejak dini Sebab di tim U23 maupun senior begitu Jadi para generasi baru tim Nas Indonesia ini Nantinya tidak akan kaget ketika dilarang makan ini itu saat masuk di tim senior Nova Arianto tidak menitikberatkan pencapaian dari segi trofi Namun ia bertugas untuk membentuk generasi baru tim Nas Indonesia Dengan membawa misi yang diusung oleh Sinteyong Jika sudah sevisi dan semisi dengan pelatih tim senior Maka jalan pembinaan itu akan kelihatan lebih terang Jadi football lovers, optimis kah generasi tim Nas Indonesia ke depan akan jauh lebih baik? Optimis kah generasi tim Nas Indonesia ke depan akan jauh lebih baik? Kalau saya melihat bagaimana progres kepelatihan yang ditunjukkan oleh Coach Nova Arianto saat ini Dan juga apa yang sudah ditanamkan oleh Coach Sinteyong Tentunya saya sangat optimis Bagaimana dengan teman-teman semua? Ya teman-teman, menanggapi terkait dengan pemberitaan yang sudah tadi kita saksikan bersama Bahwa ketegasan yang ditunjukkan oleh Coach Nova Arianto Tentunya dia meniru sosok dari sang ayah Ternyata sang ayah merupakan mantan pelatih Mantan pelatih dari PSSI Semarang Dan bahkan pernah membawai PSSI Semarang itu juara Ada sebuah hal menarik tentunya terkait dengan proses latihan yang diberikan oleh Coach Nova ya Terkait dengan passing move Passing move Itu yang mungkin tidak terlihat selama ini ya Dimana sebelumnya kalau kita melihat pertandingan tim Nas Indonesia Lebih banyak ketika setelah mereka memberikan passing atau umpan kepada teman Mereka hanya diam di tempat Padahal seharusnya setelah kita memberikan passing Kita harus bergerak pindah mencari ruang kosong Agar ada celah disitu kita untuk membuka ruang Membuka ruang sehingga pemain lain itu bisa masuk Sebuah hal yang menarik ada pernyataan yang dilontarkan oleh Coach Nova ketika itu bahwa Tim Nas yang dia bentuk saat ini itu merupakan tim Nas senior Atau lanjutan kepada tim Nas senior Jadi ini merupakan awal Sehingga tidak heran bahwa saat ini ada sebuah kerjasama yang sangat baik ya Terkait dengan pembentukan tim Nas mulai dari level U16 hingga senior Jadi ada kerjasama antara Coach Sintayong dan juga Coach Nova Arianto Tugasnya Coach Nova untuk mencari bibit-bibit muda dibentuk Sejak ini sehingga ketika mereka naik ke level senior Mereka tentu tidak akan kaget Karena proses atau pemberian menu latihan yang diberikan oleh Coach Sintayong Tentunya sama dengan apa yang diberikan oleh Coach Nova Arianto Kita melihat bagaimana pemilihan pemain Bahwa ada standar-standar Pemain belakang itu harus tingginya berapa Pemain tengah itu tingginya harus berapa Tentunya standar itu yang coba diterapkan Karena Coach Nova pernah melihat bagaimana proses seleksi yang ditunjukkan Atau yang dilakukan oleh Coach Sintayong itu Seperti itu Tinggi pemain terus disiplin Dan yang paling utama adalah titip menitip pemain Di Timnas Indonesia U16 Kalau kita mau melihat Itu merupakan lahan basah Kalau kita respek ya Kita melihat dulu-dulu itu banyak sekali Pemain-pemain titipan Modalnya uang Dia bisa titip pemain Tapi baru-baru ini Coach Nova membuktikan bahwa Tidak ada lagi yang namanya titip menitip pemain Itu dibuktikan ketika anak dari seorang artis Tidak masuk seleksi Artinya disitu sangat ketat Bagaimana pendapat dari teman-teman Terkait dengan Kepelatihan yang ditunjukkan oleh Coach Nova Rianto Apakah itu merupakan sesuatu yang baik Atau tidak Silahkan berkomentar ya Baik teman-teman Sekian sampai disini video saya Terima kasih telah menonton video ini Salam olahraga